Nah ini trafonya ya, trafonya dia punya inverter 5000W dan ini inverternya sobat-sobat Sekarang lagi tes, tes untuk hanya menyalakan saja, tes power dengan memakai baterai Baterainya sudah berjalan dan isinya full baterainya, seperti ini sobat-sobat Plus minus kabel dan turun ke bawah ya, dia punya NCB dan negatif, positif dan ini ada saklarnya, dia punya inverter Dan lampunya sudah hidup ya, ini dia punya wattnya ya, 222W, eh 222V Jumpa lagi channel hari PLPS Ya, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua Jadi hari ini ya, saya akan unboxing, yaitu unboxing inverter low frequency Dengan maksimal 5000W atau 5KW ya, jadi sudah ada di depannya Oke, simak terus sobat-sobat, boxnya seperti ini, paketannya ya, inverter LF atau low frequency Sudah ada di depannya, dan kita akan buka seperti apa produk inverter ini Oke, simak terus sobat-sobat Ya, sobat langsung kita buka untuk unboxing inverter Yaitu inverter dengan kapasitas 5000W ya, 5000W Dan seperti apa bentuk dan dia punya produk ini Langsung kita cek di dalamnya, dia menggunakan packing kayu dilapis dengan karton ya, jadi aman untuk perjalanan jauh Oke, langsung kita cek dalamnya Ya, jadi lapisannya sangat tebal ya, dan banyak Kita buka perlahan-lahan Ya, ternyata seperti ini ya Langsung kita cek dalamnya sobat-sobat Ya, sobat, jadi sudah terbuka ya untuk kardusnya, dan dilapis dengan triflek tebal Jadi seperti ini dia punya packagingnya ya, sangat aman Oke, simak terus sobat-sobat Unboxing, inverter, low frequency Ya, sobat-sobat, jadi menggunakan obeng kembang ya, dia untuk packing tutup atas, bawah Tidak menggunakan paku Jadi untuk mempermudah pembukaan atau membukanya Simak terus sobat-sobat, Unboxing Inverter, low frequency, 5000 watt Ya, sobat-sobat, jadi sudah dibuka ya Dia seperti ini Nah, ini hatching-hatching mosfetnya ya Seperti ini Dan ini trafonya ya Trafonya lumayan besar Karena 5000 watt ya Nah, sebesar trafak Dan sudah dilengkapi dengan LVD ya Untuk batas atas, batas bawah Yaitu battery port protection Sudah ada LVD-nya Dan induktornya ya Induktornya yang ini sobat-sobat Ya, yang ini Nah, ini ada MCB ya Jadi ini ke plus Dia memakai sistem 48V ya, sobat-sobat ya Oke, simak terus sobat-sobat Kita akan tes Apakah berjalan dengan baik Untuk inverter ini Kita tes langsung Ya, sobat Jadi sudah kita buka ya Nah, ini ada output ya 220-nya di sini Dan ini speed on-off-nya Dan di sini inverter Dan satu lagi trafonya Oke, simak terus Sobat Kita akan tes dengan Baterai 48V ya Apakah inverter berjalan dengan baik Kita akan cek langsung Untuk menggunakan tegangan 48V Dan Untuk kabel positifnya ya Ini saya kira terlalu kecil ya Seharusnya lebih besar dikit Dan dia menggunakan 2 kabel Kalau lebih besar lebih aman Karena bisa panas Dan di sini juga sobat Kabelnya terlalu kecil ya Ini menggunakan 2 ya Itu output dari MCB-nya seperti ini Dan saya akan ganti ya kabelnya dengan yang besar Ini Ya, jadi 1 kabel sudah cukup Ya, itu kabel ukuran 16 mili ya Ya, di sini ada tulisan 16 mili Dan yang ini sangat kecil Bisa menimbulkan panas Oke, simak terus sobat-sobat Kita akan tes Menggunakan baterai 48V Ya, sobat-sobat Jadi sudah saya pasang ya Kabel outputnya ya Colokan masuk ke sini Output 20V Dan masuk ke colokan Itu ada voltmeternya juga Dan kabel sudah saya panjangkan ya Nah, ini kabel negative input 48V Sudah saya panjangkan Jadi tinggal connect ke baterai Dan ini positifnya ya Oke, NCB juga saya sudah panjangkan Tinggal colok ke aki ya Atau power 48V Oke, kita akan tes langsung Sobat-sobat semua Ya, sobat Jadi sebelum kita tes Kita nyalakan dulu ya Level Baterai levelnya 48V Dengan menekan beberapa detik Dia akan nyala Ya, sudah hidup ya Ya, itu Ada indikator di sini sobat-sobat Ya, jadi indikator sudah kedip-kedip Dan baterainya Belum full ya Jadi Kita akan hanya mengetes Inverter Dan sebelumnya Kita cek tegangan di baterai ya Dengan apometer Yaitu tegangan di baterai berapa volt Oke, langsung kita tes Tegangan ya Baterainya Dengan negatif di bawah Positif di atas Ya, jadi tegangan masih lumayan ya Untuk mengetes masih bisa Yaitu 49V Oke, simak terus sobat-sobat Untuk tes inverter 5000W Ya, sobat Jadi kita langsung buka ya Kita connect ke baterai Baterai Itu negatif Dengan negatif ya Dengan negatif ya Dan hati-hati Pemasangan kutut Tidak boleh terbalik Ya, jadi seperti ini Sobat-sobat Langsung kita pasang ya 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 Kabel negatif Dan pastikan yang kencang Karena kalau pendor bisa Mengeluarkan Pertikan api Ya, seperti ini sobat Dan kabel positif ya Kita Tambungkan juga Ya, itu disini sobat-sobat Nah, seperti ini sebab Kita sambung Nah, seperti ini sobat Selamat tinggal Kita sambung kita pencangkan lagi ya sudah mulai pencang ya, pastikan jangan kendor, karena kalau kendor bisa mengeluarkan versikan ya sobat-sobat, jadi sekarang sudah dites ya, dia punya inverter 5000W dengan low frekuensi dan sudah hidup ya, nah ini ada dia punya baterai kontrol atau lvd ya, disetting di angka 51.4 nah ini trafonya ya, trafonya dia punya inverter 5000W dan ini inverternya sobat-sobat, sekarang lagi tes tes untuk hanya menyalakan saja, tes power dengan memakai baterai, nah baterainya sudah berjalan ya, dan isinya full baterainya seperti ini sobat-sobat, plus minus kabel dan turun ke bawah ya, dia punya MCB dan negatif, positif dan ini ada saklarnya, dia punya inverter dan lampunya sudah hidup ya, ini dia punya wattnya ya, 222W, eh 222V dengan 5,30W, yaitu dengan beban testing hanya lampu 5W jadi inverternya seperti ini sobat-sobat, dia punya inverter trafo LF dengan kapasitas 5000W dan OG coba dengan baterai 48V, seperti di atas oke sobat-sobat semua, jadi testing atau percobaan tes power inverter 5000W sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua dan kita akan rakit di panel, box panel simak terus video-video berikutnya sobat-sobat semua oke, terima kasih dan salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat